Pusaka Negeri Tai Lijilid 1 Ang Nio Chu Gunung Jongsan terkenal sebagai gunung batu marmari yang indah. Luarnya meliputi beratus-ratus li. Puncak gunung yang terletak di wilayah Hunlem itu, sepanjang tahun tertutup kabut. Di musim dingin, kabut itu menjadi gumpalan salju putih. Puncak yang tertutup salju abadi. Demikian orang menjulukinya, karena sepanjang tahun salju itu tak pernah cair. Negeri Tai Lijilid terletak di tengah-tengah pegunungan itu. Karena letaknya itu maka Negeri Tai Lijilid memiliki keindahan alam yang tiada taranya. Negeri yang kecil mungil itu, memiliki kebudayaan tersendiri. Istana, bangunan dan peradabannya masih murni. Tetapi sekalipun begitu, tak terhindar juga dari beberapa pengaruh kebudayaan luar juga. Pendiri dari kerajaan Tai Lijilid, seorang marga Toan, bergelar Toan Hongya. Dia mengangkat diri sebagai raja yang dipertuhan dari negeri Tai Lijilid. Pada masa tahun ketiga berdirinya kerajaan Tai Lijilid, si Patian Mo atau 18 Iblis Langit dari daerah Tionggoan serempak menuju ke gunung Jongsan. Tujuan mereka hendak mencari dua buah mustika pusaka kerajaan Tai Lijilid. Kim Chu Giok Pe atau Ikat Pinggang Bertabur Ratna Mutu Menikam. Dan Kitab Giok Ka Kim Keng atau Kitab Emas dalam Kotak Kemala, kedua benda itu merupakan pusaka negeri Tai Lijilid yang termasyur dalam dunia persilatan sebagai benda yang tak ternilai harganya. Kitab Giok Ka Kim Keng sebuah kitab pusaka kuno yang berisi ilmu pelajaran silat sakti. Barang siapa yang mendapatkannya, tentu akan dapat menjegoi dunia persilatan. Bagenda Toan Hongya juga gemar ilmu silat. Dalam kerajaannya ia mempunyai pengawal-pengawal yang berbakat dan berkepandaian tinggi. Setiap kaum persilatan, sedunia persilatan menitikan air liur mendengar nama Kitab Giok Ka Kim Keng, namun apabila membayangkan jago-jago sakti Tai Lijilid, jali mereka pun menyurut, tiada seorang pun yang berani coba-coba mengunjungi daerah selatan itu. Sipet Tian Mo atau Iblis Langit, termasyur sebagai tokoh dunia persilatan di Tionggoan, tiada seorang jago persilatan pun yang tak gemetar mendengar nama mereka. Mereka pun mendengar akan Kitab Giok Ka Kim Keng itu dan berniat untuk memilikinya dan pergi ke negeri Tai Lijilid. Namun selama berpuluh tahun lamanya, tiada seorang pun yang mengetahui jejak mereka, seolah-olah lenyap begitu saja. Beberapa tahun kemudian nampak seorang padri dan seorang imam memberanikan diri menuju ke negeri Tai Lijilid, mereka tidak masuk ke dalam kota kerajaan melainkan langsung menuju ke Gunung Jong San. Dalam semalaman mereka mendaki, pada hari itu, mereka tiba di bawah sebuah jajaran batu dan kedua padri itu saling tukar pandang. Metusi padri itu berkilat-kilat memandang pada jajaran batu. Lama sekali ia dalam keadaan seperti orang merenung. Benar tiba-tiba ia bertepuk tangan lalu tertawa gembira, Kim Toh Tin yang dirobah dari barisan Pat Tin Toh Ciptaan Cukat Suhaou. Kim Toh Tin artinya barisan kunci emas. Gong Gong Chu menganggap tempat ini sebagai ujung dunia, kata padri itu pula. Apakah kemungkinan kitab Giyok Hakim Keng ini berada di dalamnya, tanya imam tua. Pasti begitu, sahut si padri, hayo kita serbu saja ke dalam. Dengan kepandainya yang tinggi, kedua padri dan imam itu mulai menyerbu dari dua arah. Mereka menghancurkan jajaran batu-batu itu kemudian dengan tertawa gembira keduanya masuk ke dalam gua. Tiba di mulut gua, imam tua berkata, Hut heng, barisan batu telah kita bobol, tetapi apakah di dalam gua masih terdapat rintangan lagi? Baru ia berkata begitu, tiba-tiba dari dalam gua terdengar letusan dasyat. Menyusul belasan sosok bayangan manusia berhamburan keluar. Kejut kedua padri dan imam itu bukan kepalang. Makhluk-makhluk yang keluar dari gua itu benar-benar mengerikan sekali. Tubuh mereka rata-rata tak utus lagi. Wajahnya menyeramkan, rambut dan jenggotnya terurai memanjang. Tiga bagian menyerupai manusia, tujuh bagian seperti setan. Padri dan imam tua itu terlongong-longong. Manusia-manusia mengerikan itu berjumlah delapan belas orang. Mereka mengepung kedua padri dan imam itu di tengah. Kemudian salah seorang dari kawanan manusia mengerikan itu tertawa gelak-gelak dan berseru. Bagaimana kalau kita bagi keuntungan seorang manusia mengerikan yang lain berteriak keras mencegah? Jangan. Jika bukan mereka berdua yang membobolkan barisan, tentulah kita seumur hidup takkan melihat sinar matahari lagi sekali ini kita beri ampun mereka. Kalau begitu kita pergi saja, ya, hayo pergi. Terdengar suara hiruk-pikuk dan kedelapan belas manusia mengerikan itu pun segera lari seperti terbang. Setelah mereka lenyap barulah si imam tua berkata, Hutheng, mereka tentulah si petian moyang. Termasyur itu. Omitohut, serupa dari itu, Chuheng, kita telah menempuh bencana besar. Tepat pada saat itu seorang tua berambut putih bergegas-gegas lari mendatangi. Serentak dia banting kaki. Tianhian Chu, Goleng Chu, karena nafsu kalian yang temaha, kalian telah menimbulkan bencana besar dalam dunia persilatan, ah, takdir. Kedua paderi dan imam itu termenung diam. Bulim Sem Chu jika tak berusaha untuk mencegah bencana ini, harus menebus dosa dengan membunuh diri seru orang tua berambut putih yang baru datang itu. Imam tua mengangkat muka dan berseru, Gonggong Chu mengapa engkau tak lebih dulu memberitahu bahwa tempat ini menjadi tempat penjara bagi kawanan si petian mo. Orang tua berambut putih itu menyahut dengan nyaring. Jika memberi tanda dengan terang-terangan, bukankah anak buah si petian mo akan mengobrak abrik kerajaan Tai Li? Tiba-tiba setiap gelombang badai melanda. Dari udara segera berhamburan salju. Dalam waktu sekejap saja tempat dan sekeliling ketiga orang itu berdiri telah tertutup salju. Demikian pula mereka bertiga. Setiap musim semi tiba, alam pemandangan di wilayah Kang Lam sangat indah. Burung-burung berkicau, bunga-bunga bermekaran, rumput-rumput menghijau. Ketika matahari menjulang sepenggalah tingginya, di jalan besar yang merentang antara wilayah Sujuan Hopak, seekor kuda tegar tengah mencongklang pesat. Penunggang kuda itu seorang pelajar baju putih, wajah berseri-seri, bibir merah, alisnya yang lebat menjulang hingga kepelipis. Cakap dan gagah sekali. Di samping pelana kuda, terselip sebatang pedang yang berwarna legam. Tiba-tiba pelajar pemuda itu bersenandung, indah nian wilayah Kang Lam. Alamnya Anan selalu meriah. Bunga-bunga bermekaran merah menyala. Air bengawan hijau ke biru-biruan mengetuk hati selalu terkenang. Sehabis bersenandung, ia berkata seorang diri pula, Ah, perjalanan harus berganti dengan kendaraan air, betapa hati merasa sayang tetapi khuatiraya bunda gelisah menanti. Aha, sungguh romantis Anda ini. Apakah habis pesiar di daerah Kang Lam? Tiba-tiba seorang berseru dalam nada parau. Pelajar itu kerutkan alis dan hentikan kudanya. Ia berpaling. Tot yang seorang imam, mengapa tak tahu diri serunya agak kurang senang? Ternyata yang berseru dan belakang itu seorang imam tua yang jubahnya tak keruan tetapi mukanya bersih. Sambil mengurut-urut jenggot, imam tua itu tertawa mengikik. Anda seorang pemuda yang gagah perkasa, bagaimana aku tak mengetahui? Pelajar itu tertawa angkuh. Sudah tiga hari lamanya Tot yang terus-menerus membuntuti aku. Apakah maksud Tot yang? Imam tua itu mengangguk. Bertemu itu tandanya berjodoh. Marilah kita berbicara soal jodoh itu. Dengan tertawa dingin pemuda itu menukas. Aku tak mengerti soal jodoh. Silahkan Tot yang melanjutkan perjalanan. Mengapa Anda menolak orang yang datang dari seribuli jauhnya seru imam itu? Oh apakah Tot yang memang mengikuti perjalananku balas pelajar itu? Karena pintu tak mau melewatkan jodoh itu begitu saja. Tampaknya kuda pelajar itu tak sabar lagi. Berulang kali kuda itu melonjak-lonjak seperti minta kepada tuannya supaya berjalan lagi. Imam itu melesat ke hadapan pemuda pelajar yang saat itu tengah mengemasi duduknya dengan tegak. Ketika memandang imam itu ia berseru. Oh, kiranya Tot yang itu Tian Hian Cu Tot yang dari tiga serangkai bulim Sam Cu. Ha, 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 ha ya itu tertawa, tajam benar pengelihatanmu, anak muda. Ya, aku memang Tian Hian Cu. Tot yang hendak memberi petunjuk apa kepadaku engkau belum menghayati apa yang kukatakan tentu. Kata jodoh tadi. Maafkan kebodohanku. Aku memang tak mengerti maksud Tot yang. Apakah engkau pura-pura tak mengerti? Wajah yang cakep dan pelajar itu agak berubah cahayanya. Mengapa Tot yang hendak mentekateki kepadaku serunya? Tian Hian Cu kerutkan alis. Anak muda engkau memiliki dasar kepandaya ilmu silat yang bagus. Ah apa artinya ilmu silat cakar kucing semacam yang kumiliki itu, sahup pelajar dengan nada hambar. Boleh tahu siapa namamu aku si cu nama jiang, nama perguruan. Ini maaf tak dapat memberitahukan, Tian Hian Cu kerutkan dahi merenung sejenak lalu berkata. Ada sesuatu yang hendak kukatakan kepadamu. Silahkan, kata cu jiang. Dengan bakat yang engkau miliki itu, apabila mendapat petunjuk yang hebat, tentu akan memperoleh hasil yang luar biasa. Cu jiang tersenyum. Aku mengerti maksud to tiang, mengerti bagaimana. Apa yang to tiang katakan berjodoh itu kemungkinan bukan jodoh. Karena aku tak menginginkan hati yang luar biasa. Sampai jumpa lagi. Habis berkata ia terus memacu kudanya berjalan perlahan-lahan. Imam Tian Hian Cu tertegun. Sambil memandang bayangan pemuda itu ia berkata seorang diri. Siapakah pemuda yang begitu jumawa itu? Pada umumnya, setiap orang persilatan yang mendapat rejeki memperoleh petunjuk dari salah seorang bulim Sam Chu, tentu akan girang setengah mati. Tetapi dia sedikit pun tak tertarik. Sejenak berhenti dia berkata, lagi, tetapi soal itu menyangkut masalah besar, kalau kesempatan ini terlepas kemanakah aku harus mencari lagi? Bila perlu terpaksa aku harus membuang gengsi. Sekali kebutkan lengan jubah, tubuh imam itu pun segera meluncur bagai air mengalir deras, mengejar pemuda tadi. Walaupun tak berpaling tetapi Cu Jiang dapat merasa bahwa imam itu mengejarnya. Ia segera mengeperak kuda dan mencongklangkannya dengan pesat menuju ke arah matahari terbenam. Melintasi sebuah hutan, barulah terdapat tempat menginap. Tetapi tiba di muka hutan, kudanya berhenti dan meringkik sekeras-kerasnya seraya mengangkat kaki depan tinggi-tinggi ke atas, binatang itu tak mau memasuki hutan. Cu Jiang hampir kewalahan. Ia heran. Ketika memandang kesekeliling, wajahnya serentak berubah. Tampak di tengah jalan yang merentang ke tengah hutan itu terkapar tujuh-delapan sosok mayat yang memenuhi jalanan. Cu Jiang loncat turun, mengelus-elus kepala kudanya kemudian melangkah pelahan-lahan ke muka, menghampiri tumpukan mayat itu. Ternyata mayat-mayat itu terdiri dari orang persilatan semua. Senjata mereka masih terselip di tubuh masing-masing seperti belum digunakan. Tetapi mereka sudah mati. Dengan begitu jelaslah bahwa musuhnya tentu seorang yang berilmu tinggi sekali. Ketika memeriksa dengan seksama, ternyata wajah mereka menunjukkan ketenangan, seperti orang yang sedang tidur nyenyak. Juga tiada bekas-bekas luka pada tubuh mereka. Hanya pada alis mereka terdapat bekas noda warna ungu sebesar kedeli. Jari terbang, serentak pelajar itu berteriak kaget, apakah dia Ang Nio Chu. Memeriksa kesekeliling, ternyata dia dapat menemukan tanda ciri pengenal dari Ang Nio Chu. Pada sebatang pohon yang tumbuh di tepi jalan tergantung sehelai kain mantel wanita berwarna merah. Warna yang menyolok mati sekali. Segera teringat dalam perjalanan pesiar ke daerah Kang Lam kali ini, ketika berada di menara Lui Hong Tatelaga Soe, ia pun mengalami peristiwa pembunuhan ngeri semacam itu. Ang Nio Chu adalah seorang iblis atau momok wanita dalam dunia persilatan yang paling ditakuti oleh orang persilatan, baik dari golongan putih maupun hitam. Tetapi sejauh itu, tiada seorang persilatan pun yang pernah melihat bagaimana wajah wanita itu. Menurut kabar, dia adalah ahli waris dari perguruan hiat ingbun atau perguruan bayangan darah. Setelah tertegun beberapa saat, cujing pun naik kuda, mengitari tumpukan mayat ia terus menyusup ke dalam hutan. Tiba-tiba dari arah bagian dalam dari hutan itu berkumandang tertiup angin suara tertawa yang dingin. Hanya suaranya, tetapi tiada tampak orangnya. Chu Jiang tergetar. Ia menyadari bahwa melintasi tempat yang terdapat tanda pengenal dari Ang Nio Chu, merupakan pelanggaran besar. Tetapi pelajar yang masih berdarah panas itu tak peduli. Dia tak mau kembali lagi tiba-tiba terdengar suara orang. Berseru, berani melanggar tanda pengenalku ini, rasanya baru engkau yang pertama. Walaupun nadanya dingin dan bengis tetapi kemandangnya melengking nyaring. Chu Jiang menduga orang itu tentulah masih muda juga. Chu Jiang hentikan kuda dan berseru, apakah Anda ini yang bergelarang Nio Chu? Benar. Aku tergesa-gesa menempuh perjalanan, tolong berikan kelonggaran sekali saja, kata Chu Jiang. Tidak ada pengecualian dalam berkata-kata itu diam-diam Chu Jiang memperhatikan arah suara itu. Tetapi, arahnya sukar diduga, seperti dari jauh tetapi pun seperti dekat. Akhirnya ia mengertek gigi, berseru. Lalu bagaimana maksud Anda tinggalkan jiwamu? Jika aku menolak. Tak ada jawaban semacam itu. Chu Jiang loncat turun dari kudanya dan berseru dengan angkuh. Aku tak mau kembali lagi. Memang kalau mau kembalipun sudah terlambat. Jika Anda meminta nyawaku, silahkan kemari. Mengambilnya. Chu Jiang terus siap sedia. Sekalipun begitu hatinya kebat kebit tak keruan. Ia menyadari telah naik di atas punggung macan. Daripada turun di makan binatang itu lebih baik ia bulatkan tekat untuk menghadapinya. Tapi sampai beberapa saat belum juga terjadi apa-apa. Chu Jiang heran. Pikirnya, bagaimanakah sebenarnya wujud momok wanita itu? Dia hendak menggunakan care apa untuk membunuh aku? Pertempuran nanti tentu mengerikan sekali. Sejenak ia melirik pada pedang pusaka yang terselip di pelana kuda, diam-diam wajahnya membesi. Tiba-tiba terdengar suara Ang Nyo Chu yang melengking dingin itu pula. Anak kambing memang tak takut pada hari mau jangan terkebur sahut Chu Jiang dengan angkuh. Apakah engkau tak tahu bahwa barang siapa yang bersalah kepada kutemu takkan terhindar dari kematian seru Ang Nyo Chu pula? Aku tak menghiraukan soal begitu. Ah, engkau benar-benar keras kepala seperti pelajar kutu buku yang tolol. Hektometer, apakah engkau tak tahu akan arti hidup dan mati itu? Sebagai seorang persilatan, mengapa harus memperhitungkan soal memati dan hidup balas Chu Jiang? Hai, nada bicara musok jagoan sekali. Ang Nyo Chu, jangan terlalu menghina kepadaku seru Chu Jiang. Ha, 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 ha. Terdengar momok yang disebut Ang Nyo Chu itu tertawa nyaring. Chu Jiang meluap amarahnya. Dia masih muda, darahnya masih panas. Ang Nyo Chu, jangan sembunyikan kepala unjukkan ekor. Kalau memang hendak mengambil jiwaku, silahkan keluarlah ia menantang. Engkau kecil, rupanya engkau sudah bosan hidup? Aha, sudah berapa tahun kah engkau makan nasi di luar dugaan? Momok Ang Nyo Chu itu masih menggodanya. Huf titik Chu Jiang mendesah. Siapa namamu seru Ang Nyo Chu pula? Tak perlu memberitahu kepadamu. Namamu Chu Jiang, benarkan Chu Jiang terkejut. Kalau sudah tahu mengapa masih bertanya lagi. Baru Chu Jiang menjawab begitu tiba-tiba terdengar derap kuda mencongklang jauh. Tiga ekor kuda lari membinal menerobos ke dalam hutan situ. Chu Jiang berpaling. Ia terkejut. Siapakah ketiga penunggang kuda yang berani melanggar tanda pengenal Ang Nyo Chu itu? Adakah mereka juga tak takut terhadap Ang Nyo Chu si momok wanita itu? Tepat pada saat itu ketiga penunggang kuda itu pun tiba di hadapannya. Mereka berhenti dengan mendadak sehingga menimbulkan dibu tebal yang melumuri pakaian Chu Jiang sampai berubah kebuan warnanya. Chu Jiang deliki metu ke arah ketiga penunggang kuda itu. Mereka terdiri dari orang tua berbaju hitam yang berwajah seram. Mereka mencurah ke arah Chu Jiang. Salah seorang yang memelihara jenggot kambing segera berseru dengan nada tak enak didengar. Hai, budak, apakah engkau melihat seorang budak perempuan lalu di tempat ini? Ha, lihat, engkau belum. Minta maaf atas perbuatanmu mengotori pakaian ku begini rupa sahut Chu Jiang. Apa? Ha, 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 ha. Ketiga orang tua itu tertawa keras. Ini bukan lelucon bentak Chu Jiang marah. Salah seorang yang pipinya terdapat bekas luka tergurat gelok dan sikapnya seperti seorang banci, berseru. Kunyu kecil, sikapmu seperti seorang yang berbakat bagus tetapi engkau begitu tolol. Habis berkata ia tertawa gelak-gelak. Merah muka Gu Jiang mendengar kata-kata si banci itu, bentaknya keras-keras. Anda seorang tua, mengapa Anda berbicara tanpa aturan sedikitpun juga? Tata-kara, tata-kara apa? Silahkan pikir sendiri sahut Chu Jiang. Ha, ha, engkau kecil, engkau belum menjawab pertanyaanku tadi. Aku tak ingin menjawab. Ho, budak, rupanya engkau bosan hidup. Ya kenapa? Tahukah engkau siapa aku ini tidak tahu dan tak ingin tahu. Tak ingin tahu pun tetap ku beritahu. Pernah dengar nama Tiga Harimau Sujuan? Sujuan nama sebuah provinsi. Diam-diam cuci yang terkejut. Tak disangkanya bahwa orang tua itu ternyata salah seorang momok golongan hitam yang termasyur sebagai Tiga Harimau Sujuan. Ketiga momok itu memang sakti tetapi ganasnya bukan kepalang, biasanya mereka selalu muncul bertiga, bertempur bertiga. Setiap kaum persilatan mengatakan, lebih suka bertemu dengan bangsa setan seribu, daripada dengan Tiga Harimau Sujuan. Tetapi Cu Jiang masih muda. Darahnya masih panas. Apalagi dia penasaran karena diperlakukan remeh. Dia tak mempedulikan siapa orang tua itu. Seketika ia berseru nyaring. Aha, sudah lama aku mendengar nama kalian yang mengerikan. Orang tua jenggot kambing tadi tertawa seram. Budak, engkau berteriak tak tahu mati, berani ngoceh sembarangan saja. Bagaiku lebih mudah membunuh seorang manusia daripada seekor semut. Apakah engkau sungguh-sungguh sudah bosan hidup? Orang tua bermata segitiga yang lainnya, ikut bersuara. Suaranya nyaring seperti genderang ditabuh. Tok aku, perlu apa banyak bicara dengan dia? Mari kita lekas lanjutkan perjalanan. Jangan sampai budak perempuan itu lolos titik. Perlu turun tangan? Tak usah, biarkan da menyelesaikan dirinya sendiri. Lelaki tua yang wajahnya berhias bekas guratan golok. Memandang Cu Jiang, serunya. Budak, engkau dengar tidak? Apa sahut Cu Jiang? Lekas engkau bunuh diri sendiri bunuh diri? Mengapa? Kami bertiga tak pernah turun tangan terhadap bangsa budak kecil. Dada cuci yang serasa meledak. Tiba-tiba terdengar setiap suara tawa dingin. Datangnya dari bagian dalam hutan. Orang tua berjenggot kambing tertawa mengekeh. Ho, budak kecil, makanya engkau begitu berani mati, kiranya engkau mempunyai tiang andalan. Hai, sahabat yang bersembunyi di dalam hutan, silahkan keluar teriak lelaki tua bermata segitiga. Tetapi tiada penyahutan dari dalam hutan. Kalau keluar, kalian tentu mampus tiba-tiba Cu Jiang mencemooh. Sungguh besar sekali mulutmu. Siapakah yang berada dalam hutan itu? Ang Nio Cu Sahut Cu Jiang. Hai serempak tiga harimau sujuan itu berteriak kaget, apakah tamu? Ang Nio Cu Cu Jiang mengulang. Ketiga momoh itu saling bertukar pandang. Tampaknya mereka siap hendak kabur. Tunggu dulu tiba-tiba orang tua bermuka bekas luka golok berseru, budak itu mungkin hanya mengacau saja. Mengapa tak kelihatan pertandaannya? Kedua kawannya celingukan kesana kemari tiba-tiba wajah si jenggot kambing berubah lesu. Menunjuk pada sebatang pohon dia berteriak. Hayo, cepat kita pergi. Habis berkata si jenggot kambing terus loncat ke atas kuda dan melarikannya. Kedua kawannya terpaksa mengikuti juga. Kiranya si jenggot kambing tadi telah melihat mantel merah yang tersangkut pada cabang sebatang pohon. Cu Jiang tak mau cari perkara. Dia biarkan saja ketiga momoh itu melarikan diri diam-diam di akhiran mengapa sampai saat itu Ang Nio Cu belum juga menampakkan diri. Terdengar derap kuda ketiga durjana diri sujuan itu telah mencapai berpuluh-puluh tombak jauhnya. Ahaa, ahaa, terdengar tiga buah jeritan ngeri. Cu Jiang terkejut. Cepat ia menceplak kudanya dan mencongklang ke muka. Tak berapa lama ia terkesiap. Tiga hari mau sujuan telah terkapar malang melintang menjadi mayat di tanah. Pada dahi mereka terdapat sebintik pekat warna ungu. Ah, mereka pun telah mati di bawah ilmu huichi atau jari terbang dari Ang Nio Cu. Cu Jiang turun dari kudanya. Memang sikapnya tampak tenang tetapi sesungguhnya hatinya berdebar keras. Ia menyadari bahwa situasi yang dihadapi saat itu sangat berbahaya. Tiga hari mau sujuan yang termasyur dan berilmu tinggi, dalam waktu singkat saja sudah wancur. Kepandayan Ang Nyo Chu benar-benar menakjubkan sekali. Tetapi Chu Ji yang tak mempunyai pikiran untuk melarikan diri. Dia tak takut mati. Hanya apabila dia sampai mati, dia membayangkan betapa hancur hati kedua orang tuanya nanti. Dia sudah berjanji kepada orang tuanya akan pulang menurut waktu yang dijanjikannya. Apabila dia sampai tak pulang, betapa bingung perasaan kedua orang tuanya nanti. Memikirkan keadaan orang tuanya, dia segera mengambil kertas dan pena dari tas bukunya yang ditaruh di pelana kuda. Segera ia menulis. Ayah bunda yang tercinta, tak disangka-sangka dalam perjalanan pulang anak telah menderita halangan. Anak belum tahu dapatkah anak menghadapi halangan itu dengan selamat. Sebenarnya anak merasa tak berbakti karena tak mau menghindari halangan itu. Tetapi mengingat, anak ini keturunan keluarga ksatia, maka anak pun tak mau bersikap pengecut dan akan menghadapinya dengan sekuat tenaga. Apabila dalam tiga hari anak belum pulang, berarti anak sudah terkubur dalam sebuah hutan belantara. Mohon ampun atas kesalahan anak yang tak berbakti. Cu jiang. Setelah selesai ia membacanya sekali lagi. Serentak terbayanglah akan wajah kedua orang tuanya yang begitu mencintainya. Tak terasa hatinya seperti disayat sembilu. Tetapi apa daya? Segera ia melipat surat itu lalu dimasukkan dalam tas bukunya. Ia mencabut pedang pusakanya, mengelus-elus kepala kuda dan berkata, hijau, untuk sementara terpaksa kita harus berpisah. Pulanglah lebih dulu. Tanda petik. Kuda yang diberi nama hijau itu rupanya dapat mengerti maksud tuannya. Setelah meringkik pelahan, ia mengucapkan kepalanya ke tubuh cu jiang. Melihat kesetian kuda itu berlinang-linanglah air mata cu jiang. Tetapi dia harus keraskan hatinya. Pergilah. Ia menepuk kepala kuda itu dan membentaknya. Kuda itu meringkik lalu mencongklang pergi. Setelah kuda itu lenyap dari pandangan, barulah cu jiang menghela nafas longgar, seolah perasaannya telan terlepas dari himpitan batu besar. Serentak ia menghapus segala macam keresahan dan mulai mencurahkan pikirannya untuk mengadu kepandayan dengan Ang Nyo Chu. Ia menyadari bahwa dirinya jelas bukan tandingan dari Ang Nyo Chu. Maka ia memutuskan untuk menggunakan siasat men kucing-kucingan. Matahari mulai condong ke barat. Hutan yang pada tengah hari tak tertembus sinar matahari, saat itu makin gelap suasananya. Setelah menenangkan pikiran maka berseru dia dengan nyaring. Ang Nyo Chu, mari kita selesaikan urusan kita ini. Tanda petik. Dari dalam hutan terdengar suara penyahutan Ang Nyo Chu. Chu jiang, sia-sia saja engkau suruh kuda mengundang bala bantuan. Huh aku orang shi chu, tak pernah berbuat semacam itu. Oh, kalau begitu engkau mengirim berita kecelakaan Ang Nyo Chu, hari sudah gelap. Rasanya tak perlu. Membicarakan hal-hal yang tiada sangkut paut dengan urusan ini. Ih, mengapa engkau begitu terburu-buru hendak pulang ke akhirat? Seru Ang Nyo Chu. Jangan tekebur dulu. Kan belum diketahui siapa yang akan kalah dan menang, sahut Chu jiang. Oh seru Ang Nyo Chu, cobalah engkau tanya pada dirimu sendiri. Adakah engkau lebih sakti dari tiga harimau sujuan atau delapan tikus holam? Saat itu barulah Chu jiang menyadari bahwa orang pertama kali dilihatnya mayat-mayat yang malang lintang dalam hutan itu tak lain adalah delapan tikus holam. Juga kedelapan tikus dari provinsi holam itu merupakan kawanan tokoh-tokoh hitam yang terkenal sekali. Dalam waktu yang sangat singkat, Ang Nyo Chu telah membunuh kawanan tokoh hitam yang ternama. Ang Nyo Chu, harimau adalah harimau, tikus juga tikus. Tetapi lainlah halnya dengan diriku Chu jiang. Sudahlah, jangan banyak bicara lagi. Apakah engkau sudah benar-benar ikhlas mati? Unjukkanlah dirimu. Seru Chu jiang. Ang Nyo Chu tertawa gelak-gelak. Engkau tak layak melihat diriku. O-O-0-D-W-0-O-U. Hukum rimba. Chu jiang mendengus geram. Apakah engkau tak berani keluar untuk mengambil jiwaku? Ku robah keputusanku. Engkau, engkau hendak merobah keputusanmu teriak Chu jiang terkejut. Hektometer. Keputusan apa? Aku tak jadi membunuh engkau. Ucapan Ang Nyo Chu itu benar-benar di luar dugaan Chu jiang sehingga pemuda itu terlongong-longong. Mengapa momok wanita itu tidak jadi membunuhnya? Apa sebabnya? Mengapa engkau tak jadi membunuh aku? Akhirnya ia berseru. Tetapi hutan sunyi senyap. Ang Nyo Chu tak menjawab. Chu jiang seperti berada dalam lingkupan kabut. Dia tak mengerti tindakan Ang Nyo Chu yang aneh itu. Tetapi betapapun, ia girang sekali karena terhindar dari pertempuran maut. Kini pikirannya pun mulai menimang-nimang, adakah dia harus lekas melanjutkan perjalanan mengejar kudanya si hijau atau berjalan seenaknya saja. Tetapi rasanya dia harus cepat-cepat pulang karena apabila membaca surat yang dibawa si hijau, kedua orang tuanya tentu gelisah sekali. Setelah mengambil keputusan, segera ia anjot kakinya untuk berlari kencang. Namun dia juga masih berjaga-jaga menghadapi serangan tak terduga-duga dari Ang Nyo Chu. Tetapi sehingga keluar dari hutan, tetap ia tak mengalami gangguan apa-apa. Saat itu barulah ia benar-benar menghela nafas lega namun ia pun tetap tak mengerti mengapa tiba-tiba Ang Nyo Chu merubah keputusannya itu. Agar dapat mengejar si hijau, ia tak berani beraya lagi. Dengan menggunakan ilmu lari cepat, ia terus meluncur di sepanjang jalan. Tetapi betapapun ia berusaha, tetap ia tak dapat mengejar lari si hijau. Kuda itu memang bukan sembarang kuda tetapi seekor kuda istimewa. Ketika senja tiba, hitung-hitung dia sudah berlari berpuluh pululi tetapi tetap tak dapat melihat bayangan si hijau. Akhirnya ia lambatkan lari. Tetapi saat itu ia pun terkesiap. Rupanya dia tersesat jalan. Di sebelah muka tampak jajaran batu karang gunung yang berserakan tinggi rendah. Diam-diam ia mengeluh. Terpaksa ia harus menempuh perjalanan sepanjang malam. Kemudian ia mendaki karang yang penuh ditumbuhi pohon siong. Saat itu rembulan mulai muncul. Tetapi tempat ia berjalan itu tertutup oleh kabut tipis. Tiba-tiba ia mendengar suara ringkik kuda. Ia tak asing dengan suara ringkikan itu. Menurut arah suara itu, segera itu, segera ia menyerbunya. Ah! Ia terkesiap. Ternyata kudanya si hijau tertambat pada sebatang pohon siong. Hektometer, aneh benar. Mengapa si hijau tertambat di situ? Adakah seseorang sengaja hendak mempermainkannya? Ataukah si hijau itu telah tertangkap oleh pencuri kuda dan diikat di pohon itu? Segera ia menghampiri kuda itu. Ternyata barang-barang yang berada di pelana kuda, tak ada yang hilang. Hanya surat yang ditulisnya secara terburu-buru itu yang hilang. Padahal surat itu ditujukan kepada orang tuanya. Chu Jiang benar-benar tak habis herannya. Setelah merenungkan peristiwa itu, ia menarik kesimpulan bahwa memang ada orang yang sengaja menambatkan si hijau di situ dan orang itu memperhitungkan bahwa dia tentu akan lewat di tempat itu. Siapakah orang itu? Apa maksudnya mengambil surat? Chu Jiang makin puyeng benar-benar ia tak dapat memecahkan teka-teki itu. Aneh, benar-benar aneh sekali. Katanya dalam hati seraya geleng-geleng kepala. Pada saat ia hendak melepas tali pengikat si hijau sekonyong-konyong ia mendengar suara orang membentak keras-keras. Kemudian dia dari arah karang pohon siung jauh di sebelah muka, terdengar suara seorang gadis berseru dengan nada gemetar. Apakah kalian benar-benar hendak membunuh habis-habisan? Dulu aku tiada mempunyai dendam dengan kalian, sekarang pun tidak bermusuhan. Seorang lelaki bernada kasar, berseru. Kami hanya menjalankan perintah saja, bocah hayu, tak perlu engkau banyak bicara. Mendengar itu Chu Jiang kerutkan alis lalu loncat menerjang ke arah suara itu. Dalam hutan dia melihat empat lelaki menghunus pedang sedang mengepung seorang darah. Darah itu berpakaian warna hijau, tangannya membawa sebuah bungkusan kain. Umurnya di sekitar dua puluhan tahun. Ditingkah cahaya rembulan, tampak gadis itu berwajah amat cantik sekali, ia terpesona. Jarang dia bersuah dengan gadis yang memiliki kecantikan sedemikian cemerlang. Saat itu tampak wajah si nona menampil ketakutan dan air matanya berlinang-linang. Chu Jiang menghampiri. Sampai mencapai jarak dua tombak dari nona itu, tetap keempat lelaki bersenjata pedang itu masih belum mengetahui. Ketika melihat gadis itu berpakaian warna hijau seketika Chu Jiang teringat akan tiga hari mau sujuan yang bertanya kepadanya tentang diri seorang gadis baju hijau. Kemungkinan besar tentu si jelita ini yang dimaksudkan ketiga momok dari sujuan itu. Mau kemana engkau, nona cantik seru keempat lelaki itu. Dengan nada teribaibasi jelita baju hijau berkata, silahkan kalian melanjutkan perjalanan, lepaskan aku. Berbuatlah dharma kebaikan untuk penitisan kalian yang akan datang. Salah seorang dari keempat lelaki itu tertawa mengekeh, heh, heh, penitisan yang akan datang? Apa itu? Manisku, biarlah kami yang menggendongmu menempuh perjalanan. Ucapan yang cabul itu membangkitkan kemarahan Chu Jiang. Salah seorang yang bernada nyaring, tiba-tiba berteriak, hai, kawan-kawan, tadi kuda itu bernama titik. Tanda petik. Lelaki yang cabul tadi menukas. Persetan, siapa yang suruh dia berani menyiram air di kepala pangeran, berani mencampuri urusan kita. Chu Jiang tak dapat menabas diri. Dia tertawa dingin, justeru aku memang hendak bertanya kepada kalian. Hai, siapa itu serempak keempat orang berteriak seraya berbalik tubuh. Serta melihat seorang yang tampan dan gagah, mereka terkejut. Kongcu, tolonglah aku serintak si jelita berteriak minta tolong kepada Chu Jiang. Chu Jiang mengerling. Pandang matanya tertumbuk pada pandang mata jelita itu. Seketika tersiraplah darahnya. Seorang gadis yang memiliki kecantikan luar biasa dengan pandang mata meminta pertolongan. Gadis ini benar-benar cantik sekali, pikirnya, selama aku berkelana di Kanglam, entah sudah berapa ratus gadis cantik yang pernah kujumpai. Tetapi yang secantik gadis ini baru pertama kali ini aku bertemu. Salah seorang dari keempat lelaki yang membawa pedang itu, rupanya yang menjadi pemimpinnya, mengawasi lekat pada Chu Jiang. Engkau kecil, sesaat kemudian dia berseru, apakah engkau benar-benar hendak turut campur urusan kami ini? Pasti sahut Chu Jiang dengan nada tegas. Mengapa engkau menyiksa dirimu, apa maksudmu tukas Chu Jiang? Menilik sikapmu, engkau tentu bukan pemuda sembarangan. Usiamu pun belum berapa banyak. Bukankah sayang kalau engkau sampai mati? Meledaklah tawa Chu Jiang karena kemarahannya, kebalikannya, apakah kalian juga tak sayang kalau sampai mati? Keempat lelaki itu mengerut dai. Wajah mereka sarat dan matanya memancarkan sinar pembunuhan. Pemimpin dari keempat lelaki itu segera berseru. Budak, ini berarti engkau hendak cari mati sendiri, apakah anda sekalian hendak bertekad mati? Walaupun marah tetapi Chu Jiang masih dapat mengendalikan diri. Lalu bagaimana baiknya kalau menurut pendapatmu lanjutkan saja perjalananmu? Lalu gadis ini tinggalkan saja. Ha, 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 ha orang itu tertawa mencemooh. Budak, kata-katamu lebih merdu dari orang menyanyi. Aku sebenarnya tak ingin membunuh orang. Bau pupuk kepalamu masih belum kering tetapi mulutmu sudah sedemikian besar. Tahukah engkau siapa kami berempat ini? Tak lebih dari kawanan tikus belaka. Mendengar jawaban Chu Jiang, seketika meluaplah kemarahan keempat orang itu. Orang yang nada suaranya kasar tadi segera getarkan pedangnya dan berseru. Budak, pernahkah engkau mendengar nama gedung hitam? Terkejut Chu Jiang mendengar nama itu apakah kalian ini orang dari gedung hitam? Gedung hitam merupakan sebuah perkumpulan rahasia dalam dunia persilatan. Pengaruh partai gedung hitam itu meliputi daerah Kang Lam dan Kang Pak. Mereka membasmi kaum persilatan yang bukan golongannya. Setiap orang persilatan tentu akan gemetar mendengar nama gedung hitam itu. Tetapi dimanakah letak markas gedung hitam itu dan siapakah pemimpinnya? Selama puluhan tahun tiada seorang pun yang tahu. Ah, rupanya engkau sudah terlambat, seru lelaki yang menjadi pemimpin kawan-kawannya itu. Serentak Chu Jiang teringat akan pesan ayahnya ketika dia hendak berangkat berkelana. Ayahnya pesan, selama berkelana di dunia persilatan itu jangan sekali-kali cari perkara dengan orang-orang gedung hitam. Berbahaya sekali tentu celaka. Tetapi apa mau dikata lagi? Saat itu dia sudah terlanjur berhadapan dengan empat anggauta gedung hitam. Sekalipun dia hendak menghindar, tentulah mereka tak mau melepaskannya. Seketika bangkitlah semangat Chu Jiang sebagai putra seorang ksatia, bagaimana dia mau berpeluk tangan mengawasi seorang gadis lemah yang hendak diganggu oleh kawanan anggauta gedung hitam? Seketika timbulah semangat kegagahan Chu Jiang. Serunya dengan nada datar. Apakah kesalahan Nona itu kepada kalian? Tiada seorang pun yang berani menanyakan urusan pihak gedung hitam. Sahuk pemimpin keempat orang itu. Tetapi kalau aku berkeras hendak bertanya? Heh, heh, kematian sudah di depan mata. Mengapa engkau masih banyak tingkah? Orang itu tertawa seram. Kong Chu, jika engkau tak mau menolong, aku tentu celaka di tangan mereka. Kembali jelita itu berteriak dengan nada beriba. Chu Jiang berpaling memandangnya. Seketika bulatlah tekadnya. Keadilan dalam dunia persilatan tak boleh diinjak-injak. Dia harus turut campur tangan dalam urusan itu. Tetapi tiba-tiba ia pun ingin mengetahui, mengapa gadis cantik itu sampai dikejar-kejar orang gedung hitam? Kemudian Chu Jiang menarik kesimpulan bahwa kawanan delapan tikus holam dan tiga harimau sujuan yang telah dibunuh Ang Nio Chu itu kiranya juga anggauta dari gedung hitam. Mengapa Nona sampai berurusan dengan mereka? Akhirnya ia meminta keterangan kepada jelita itu. Dengan nada rawan jelita baju hijau itu berkata, delapan jiwa dalam keluarga ku telah dibunuh semua. Hanya tinggal aku seorang. Tetapi mereka tetap tak mau melepaskan aku. Apa sebabnya? Tanya Chu Jiang. Karena pemimpin gedung hitam itu tertarik pada wajahku. Harus dibasmi Chu Jiang mendengus geram. Budak, jangan berkentut busuk teriak pemimpin kawanan lelaki itu seraya terus menusuk Chu Jiang. Ilmu pedang orang itu memang bukan olah-olah. Aneh dan ganas sekali. Sekaligus ujung pedang berhamburan mengarah ke lima buah jalan darah di tubuh Chu Jiang. Gerakan pedang pun menimbulkan desis angin yang tajam sekali. Dengan tenang Chu Jiang bergerak ke samping untuk menghindar. Bagus, budak. Kiranya engkau mempunyai modal juga maka engkau begitu jumawah seru orang itu. Dan mereka berempat segera berpencari empat penjuru untuk mengepung Chu Jiang. Apakah kalian hendak memaksa aku harus turun tangan? Seru Chu Jiang. Serahkan jiwamu teriak lelaki yang bersuara kasar. Ia terus menusukkan pedang ke dada Chu Jiang. Sementara ketiga kawannya juga serempak menyerang dari tiga arah. Tering, iring, tering. Terdengar serentetan dering senjata yang menusuk telinga dan seketika gerakan pedang keempat orang itu berhenti, orangnya pun masing-masing mundur sampai dua-tiga langkah. Tampak cuci yang sedang memegang pedang pusakannya yang berwarna hitam legam. Mencabut dan membabatkan pedangnya, dilakukan dengan kecepatan yang amat tinggi sekali. Seolah-olah pedang itu sudah melekat pada tangannya. Tetapi hal itu hanya penundaan sementara. Tak ada anggauta gedung hitam yang tak ganas. Sudah tentu mereka tak mau menerima begitu saja akan kekalahan itu. Serempak mereka berempat menggembor dan menerjang lagi. Mereka melancarkan jurus-jurus serangan yang buas, seolah ingin lekas-lekas membelah pemuda itu. Melihat tingkah mereka, berkobarlah kemarahan cuci yang... Dengan mendengus, ia taburkan pedangnya pula. Huak! Terdengar jeritan ngeri menguak suasana. Lelaki yang tadi buka suara besar itu rubuh, tubuhnya mandi darah. Ketiga kawannya serem tak tertegun. Aku dipaksanya untuk membunuh kata cuci yang pula. Ayat tanda seru tiba-tiba gadis jelita tadi menjerit kaget. Ketiga anggauta gedung hitam segera membungkukan tubuh dan terus mengundurkan diri. Cuci yang cepat berpaling. Tampak, entah kapan, di tempat itu telah bertambah dengan kemunculan sesosok bayangan raksasa. Ketika mengawasi dengan lekat, bulu Roma cuci yang meregang tegak dan menahan napas. Bayangan raksasa yang ditingkah sinar rembulan itu sepintas menyerupai bangsa setan gunung. Memakai topi hijau dan jubahnya pun berwarna hijau. Tangannya memegang sekeping papan. Matanya menonjol keluar, hidung melesat. Mengerikan mati memandangnya. Sepintas menyerupai seorang menteri kerajaan yang berpangkat sebagai hakim. Dengan metu yang berkilat-kilat memancar cahaya hijau, orang itu memandang cuci yang Siapakah orang itu? Dan gerak-geriknya ketika dia muncul tanpa mengeluarkan suara sedikit pun juga, jelas dia tentu memiliki ilmu yang sakti. Cuci yang paksakan diri untuk menegur. Koji dari mana kehanda ini? Hakim baju hijau dari gedung hitam sahut orang tinggi besar itu dengan ada macam guntur yang memekikan telinga. Cuci yang belum pernah mendengar tentang diri liok poan koan atau hakim baju hijau. Tetapi karena dia menjabat pelindung hukum dari gedung hitam, tentulah ilmu kepandainya tinggi sekali. Oh, hakim baju hijau, tanpa disadari Cuci yang mengulang nama itu. Tetapi orang itu tak menghiraukan Cuci yang. Dia mengalihkan pandang matanya ke arah gadis jelita. Beberapa jenak kemudian baru dia berkata. Oh, benar-benar memikat hati kemudian dia beralih memandang Cuci yang lalu membentaknya. Budak, tahukah engkau bagaimana care engkau akan mati? Cuci yang mengertek gigi. Mati dengan care bagaimana serunya. Tubuhmu akanku sempal-sempal hidup-hidupan ah, masakan begitu mudah. Belum pernah aku meninggalkan mayat korbanku masih utuh. Cuci yang menggegam pedangnya makin kencang. Kemudian dengan besarkan nyali, berseru. Soal itu harus dilihat kenyataannya. Liokpoan koan atau hakim baju hijau mengeliarkan biji matanya beberapa kali. Kemudian tertawa seram. Budak, aneh, tiba-tiba saja aku ingin bermurah hati, tak sampai hati untuk turun tangan. Mengapa seru Cuci yang? Karena tulang-tulangmu bagus sekali, sebuah bahan istimewa yang jarang terdapat dalam dunia persilatan. Lalu, jika engkau masih ingin hidup, masih terbuka sebuah jalan. Jalan yang bagaimana tukas Cuci yang menjadi muridku. Tak tahan Cuci yang untuk tidak tertawa. Serentak dia berseru. Anda berpikir terlalu muluk. Mendengar jawaban itu mata Liokpoan kun segera menghambur sinar hijau. Apa katamu? Engkau menolak teriaknya marah sekali. Ya. Coba ulangi lagi kalau berani aku tidak mau. Tanda petik. Huh, kerongkongan Liokpoan koan menelan ludahnya. Kemudian ia menyusupkan papan besi ke pinggangnya lalu berseru. Jika begitu akan kurobek-robek tubuhmu. Serempak dengan kata-kata, tangannya yang segede kipas bertebar dan kelima jarinya yang menyerupai cakar-cakar besi segera menerkam Cuci yang. Walaupun tahu bahwa dirinya bukan lawan orang itu tetapi dalam keadaan terdesak seperti saat itu, tiada lain pilihan bagi Cuci yang kecuali harus melawan. Dia babatkan pedangnya dengan sepenuh tenaga. Ujung pedang berhamburan bagai hujan mencurah deras ke arah 13 buah jalan darah di tubuh lawan. Jurus permainan pedang itu benar-benar mengejutkan sekali. Ah, entah dengan gerak bagaimana, tahu-tahu Cuci yang rasakan tangannya yang memegang pedang itu tergetar. Bukan saja seluruh gerakan pedangnya terhalang, pun dia juga harus menyurut mundur tiga langkah. Dan tanpa disadari dia menjerit kaget. Liok Poan Koan tak mau mengejar melainkan hentikan serangannya. Rupanya dia merasa sayang. Liok Poan Koan si manusia aneh itu tertawa aneh, serunya. Budak, selama ini aku membunuh herang seperti membunuh nyamuk saja. Tapi hari ini, kuadakan pengecualian. Sekali lagi jawablah. Engkau mau atau tidak menjadi muridku? Cuci yang deliki metu dan menyahut dengan seram, tidak bisa. Tangan Liok Poan Koan yang diangkat ke atas diturunkan pula. Kemudian berseru marah. Kunyu kecil, jika aku sengaja tak memberi kelonggaran, tak mungkin engkau mampu menerima sebuah seranganku saja. Ketahuilah, jika engkau dapat mewarisi kepandaianku, dalam dunia persilatan tiada yang dapat melawanmu. Tidak bisa. Jika begitu akan kurobek-robek tubuhmu seru Liok Poan Koan seraya ulurkan tangan mencengkram. Ternyata cuci yang sudah tak berdaya lagi. Penaganya habis. Untuk mengangkat pedang saja dia sudah tak mampu. Maka dia hanya pejamkan mata menunggu kematian. Dalam detik-detik malah eka tel maut hendak merenggut jiwa cuci yang sekonyong-konyong terdengar sebuah suara nyaring berseru. Liok Poan Koan, biarlah pintu yang mewakilinya menerima seranganmu. Serempak munculah seorang imam tua yang kain kepalanya tak keruan. Cuci yang terbeliat. Ternyata imam tua itu tak lain adalah imam yang bertemu padanya di tengah jalan dan berkeras hendak mengambilnya sebagai murid. Dia adalah Tianhian Chu, salah seorang dari tiga serangka imam dalam dunia persilatan. Cuci yang timbul pula semangatnya. Liok Poan Koan menarik tangannya dan tertawa gelap. Imam Jebel tak kira kalau engkau masih berani keluar gunung. Apakah engkau hendak mengantar jiwamu kemari? Tianhian Chu melemparkan sebutir pil kepada si jelita yang tak berapa jauh dari tempatnya seraya berkata pelahan. Suruh dia lekas minum lalu lanjutkan perjalanan lagi, jangan lupa. Setelah memberi pesan dia terus melangkah ke muka dan memberi anggukan kepala kepada Liok Poan Koan, Arh, sudah lama kita tak berjumpa. Tetapi Liok Poan Koan membentaknya, Imam busuk, jangan banyak bicara, lekas serahkan jiwamu. Segera dia lepaskan sebuah hantaman. Tianhian Chu pun cepat-cepat mengangkat tangannya untuk menyongsong. Boom titik terdengar letupan dasyat. Batu dan pasir berhamburan, ranting dan rumput-rumput bertebaran. Kedua bayangan itu pun segera berpencar lagi. Ternyata kekuatan keduanya berimbang. Sesaat kemudian keduanya lalu maju lagi. Saat itu cuaca pun mulai gelap. Malam tiba. Rembulan dan bintang tak tampak decakrawala. Setelah menerima pil, si jelita tadi segera menghampiri Chu Jiang. Dengan tangannya yang putih mulus, ia menyusupkan pil itu ke mulut Chu Jiang. Chu Jiang menganggakan mulut hendak berkata apa-apa, tetapi si jelita sudah mendahului untuk menyusupkan pil ke dalam mulutnya. Ketiga lelaki membawa pedang tadi, rupanya hendak mencari kesempatan. Mereka memberi isyarat mat lalu tiba-tiba mereka serem tak menyerang maju. Hektometer, cari mampus lu terdengar ketiga orang itu menjerit ngeri dan rubuh di tanah. Ternyata yang turun tangan adalah Tian Hian Chu. Walaupun sedang bertempur dengan Liu Poan Koan tetapi Tian Hian Chu masih sempat untuk menghantam. Ketiga lelaki berpedang itu, suatu bukti yang jelas bahwa nama Bulim Sam Chu atau tiga serangka imam dunia persilatan, memang tak bernama kosong. Hantaman dari Tian Hian Chu yang merubuhkan ketiga lelaki bersenjata pedang itu masih membaurkan angin yang melanda ke Chu Jiang sehingga anak muda itu sampai terhuyung. Melihat itu si jelita buru-buru memegangnya agar jangan sampai jatuh. Dengan demikian kedua muda mudi itu telah bersentuhan tubuh. Seketika hidung Chu Jiang terbaur oleh bau yang harum sedap dari tubuh dan napas si jelita. Chu Jiang tersirap, mukanya tersipu-sipu merah. Melihat itu si jelita pun segera lepaskan tangannya dan dengan kemalu-maluan, ia bertanya. Kong Chu, apakah engkau dapat berjalan? Chu Jiang seperti diingatkan akan keadaan yang dihadapinya saat itu serentak ia melakukan pernapasan dan ternyata tenaganya sudah pulih separoh. Ia tahu bahwa pil pemberian Tian Hian Chu itu memang hebat sekali. Serentak timbulah keperwiraan hatinya. Dia tak mau melarikan diri. Setelah Tian Hian Chu selamat, baru ia akan pergi. Tetapi pada lain saat, ia menyadari. Sekalipun tenaganya sudah sembuh sama sekali, dia pun tetap tak dapat membantu Tian Hian Chu. Ia bingung dan tak tahu bagaimana harus mengambil keputusan. Kong Chu, mari kita tinggalkan tempat ini, si jelita mendesaknya. Nadanya selembut sutera, ku mandangnya semerdu burung kenari. Telinga Chu Jiang seperti mendengar. Nyanyian yang mengikat jiwa. Terutama ketika jelita itu mengucapkan kata-kata kita. Ah, semangat cuji yang seperti mi layang-layang. Walaupun mereka berdua baru saja berkenalan dan belum mengetahui siapa diri masing-masing yang sesungguhnya, tetapi keadaan telah mempersatukan mereka dalam nasib yang sama. Dan keadaan itulah yang menyebabkan mereka menghilangkan segala rasa kikuk dan malu satu sama lain. Keduanya seperti kawan lama yang mesra. Di tingkah cahaya rembulan, Chu Jiang sempat pula memperhatikan betapa sorot metusi jelita itu memancarkan rasa bersyukur, harapan dan percikan perasaan hati yang tersembunyi. Dalam pada itu, ketiga lelaki bersenjata pedang telah duduk di tanah untuk menyembuhkan lukanya. Sementara Tian Hian Chu pun masih melanjutkan pertempuran maut dengan Liu Poan Koan. Hanya tampaknya Tian Hian Chu lebih di atas angin. Sejenak memandang ke arah gelanggang pertempuran berkatalah Chu Jiang kepada si jelita. Nona, bagaimana kalau engkau berangkat dulu mengapa tanya si jelita? Aku tak dapat meninggalkan imam itu titik. Tetapi Kongcu, imam itulah yang memberi pesan kepadamu. Tetapi, sebagai seorang ksatria. Kongcu, maaf kalau aku lancang bicara. Tetapi apabila Kongcu tetap berada di sini, imam itu akan bertambah beban pikiran. Lukamu. Merah muka Chu Jiang. Nona, mungkin kita tak satu jalan. Wajah si jelita tampak sedih, ujarnya. Kongcu, karena engkau sudah mengulurkan budi pertolongan kepadaku, tentulah Kongcu tak tega kalau aku sampai jatuh ke tangan orang-orang jahat itu, bukan? Chu Jiang terkesiap, ia serba salah tiba-tiba Tianhian Chu berteriak. Hai, budak, kasak kusuk apa lagi itu? Kalau mau bermesra-mesraan, pindahlah ke lain tempat. Jangan di sini. Selaka kalau sampai datang Puan Koan, Hakim, yang lain lagi. Chu Jiang terbeliak diam-diam dia mengakui ucapan imam itu memang benar. Jika muncul jago Kojiu dari gedung hitam lagi, menilik si jelita itu seperti orang yang tak mengerti ilmu silat, bukankah dirinya akan celaka? Perangai Chu Jiang yang angkuh, saat itu harus mengendap. Ia harus mengalah. Maka berserulah ia kepada Tianhian Chu. Tianpwe, budi pertolonganmu itu kelak pasti akan ku balas. Dia terus berputar tubuh dan mengajak si jelita berlalu dari situ. Keduanya menuju ke dalam hutan. Kongcu, mengapa balik ke sana lagi? Teguh si jelita. Chu Jiang hentikan langkah dan menjawab, kudaku masih berada di bawah karang. Oh, apakah nona pernah belajar silat? Ah, hanya gerakan seperti orang menari-nari saja, masakan dapat digunakan untuk melindungi diri. Mohon tanya siapakah nama Kongcu? Namaku Chu Jiang. Oh, aku titik namaku Ho Kiong Hwa. Kiong Hwa artinya bunga istana. Ah, memang wajahnya benar-benar secantik bunga istana. Nama yang indah, tanpa disadari Chu Jiang berseru memuji. Kemudian ia tersipu-sipu sendiri karena tak dapat mengendalikan perasaannya. Ho Kiong Hwa tertawa gembira, Ah, Kongcu terlalu memuji. Tanda petik. Dalam bercakap-cakap itu mereka tiba di tempat kuda hijau ditambatkan. Tetapi seketika itu metu Chu Jiang melotot dan wajahnya merah padam. Dadanya hampir meledak karena diluap kemarahan yang besar. Kuda hijau, kuda kesayangannya, saat itu terkapar di tanah, kepalanya hancur, darah bercucuran keluar. Antara Chu Jiang dengan kuda kesayangannya itu telah terjalin suatu hubungan yang mesra. Melihat kudanya dalam keadaan begitu mengenaskan, dia pun mengucurkan air mata. A.I., temuan Liu Koan Koan itu yang melakukan seru Ho Kiong Hwa. Bagaimana Nona tahu? Yang dapat menghancurkan kepala kuda tanpa menimbulkan suara, siapa lagi kalau bukan mahluk aneh itu. Nona benar, tukas Chu Jiang dengan geram. Pada suatu hari aku tentu akan memperlakukan dia seperti apa yang dilakukan terhadap kudaku ini. Kepalanya akan kuhancurkan juga. Tanda petik. Kongcu, bagaimana kita sekarang terpaksa harus berjalan kaki? Tanda petik. Chu Kongcu, demi menolong diriku, Engkau, banyak mengalami kesukaran apalagi engkau harus menderita kesedihan karena kehilangan kuda kesayanganmu. Hal ini benar-benar. Nona Ho sungguh menyesal. Karena kepandaianku yang dangkal maka aku sampai mengalami penderitaan ini. Ah kalau Kongcu mengatakan begitu, hatiku makin berat. Di sebelah sana pertempuran masih berlangsung seru. Suasana sunyi di pegunungan tersibak oleh hiruk pikuk pertempuran maut itu. Kita tinggalkan tempat ini dulu baru nanti kita berunding lagi. Terserah bagaimana Kongcu hendak mengatur, aku hanya menurut saja. Dari pelana kudanya, Chu Jiang mengambil beberapa benda yang penting lalu disisipkan dalam bajunya. Yang lain-lain ia tinggalkan di situ. Setelah berjalan menyusuri pegunungan karang itu, mereka lalu lanjutkan berjalan dengan cepat. Malam itu rembulan bersinar indah. Tetapi Chu Jiang tak mempunyai hati untuk menikmati keindahan malam itu. Belum pernah ia mengalami penderitaan yang begitu berat dan begitu menyedihkan. Sifat kegagahannya pun seolah pudar. Demikian keduanya menyusuri di sepanjang jalan kecil di lereng gunung. Jauh di sebelah muka tampak jalan yang lebih lebar. Tiba-tiba Chu Jiang berhenti. Nonaho, kita terpaksa harus berpisah. Si jelip tak memandang Chu Jiang dengan rawan, serunya, berpisah. Chu Jiang terkesiap. Akhirnya kita tak dapat terus-menerus bersama-sama. Hokiong Hwa tersenyum. Tetapi aku ingin terus begini. Percik harapan yang tertumpah pada kata-kata itu sudah tentu Chu Jiang dapat menerima. Tetapi dia selalu memikiri rumah dan ingin pulang. Kedua orang tuanya karena menyingkir dari dendam permusuhan maka mengasingkan diri di tempat yang tersembunyi, agar jangan diketahui orang. Seingatnya, karena tempat tinggalnya diketahui orang, maka ayahnya telah berpindah tempat sampai empat kali. Dia harus mentaati pesan ayahnya, supaya jangan sembarangan menceritakan tentang dirinya dan tempat tinggalnya. Hokiong Hwa, si nona jelita itu belum jelas asal-usulnya. Mudah jatuh pada kecantikan wanita, bukan laku seorang kesatia, demikian ajaran ayahnya. Maka ia teguhkan hatinya dan berkata, Nona Ho, kelap kita tentu berjumpa lagi. Wajah si jelita kembali mengerut kesedihan. Kemudian berkata dengan rawan. Chu Kongcu, aku sudah sebatang kera, tiada punya rumah, tiada sana keluarga. Entah bagaimana jadinya dengan diriku dalam pengembaraanku di dunia persilatan itu. Menilik sikap dan pribadi Kongcu, Kongcu tentu putra seorang keluarga yang ternama. Apakah Kongcu sudi melimpahkan budi untuk menerima diriku sebagai bujang pelayan? Chu jiang gelengkan kepala pelahan. Nona Ho, aku sendiri dari keluarga miskin, ah, tak percaya. Terserah pada Nona. Apakah Kongcu tak kasihan pada aku? Nona Ho, apabila aku mengandung hati begitu, mengapa aku harus berjerih payah mengikat permusuhan dengan pihak gedung hitam? Maafkan Kongcu, aku kelepasan umong. Ah, janganlah Nona berkata begitu, sahut Chu jiang. Budi pertolongan Kongcu, kelak tentu akan ku balas. Ah, jangan Nona berkata begitu. Apa yang ku lakukan itu tak berarti apa-apa. Meskipun Kongcu tak mengharap balas, tetapi aku tentu selalu mengingat budi pertolongan Kongcu. Sebenarnya aku sangat memikirkan keadaan Nona tetapi aku tak berdaya hendak membantu Nona, ku doakan Tian selalu memberkai Nona. Terima kasih, Kongcu. Harap Nona suka menjaga diri baik-baik, harap Kongcu juga baik-baik menjaga diri, semoga kelak kita akan berjumpa lagi. Pasti Chu jiang memberi hormat. Dengan keraskan hati, ia terus lari menuruni gunung. Ada sesuatu yang membuat hatinya menderita tetapi sukar untuk diucapkan. Setelah tiba di jalan besar, ia terus menuju ke arah selatan. Pada hari ketiga, sampailah ia di kota Lijuan. Setelah itu akan mencapai daerah gunung Butengsan yang tak jauh dari tempat tinggalnya. Ia segera menuju ke rumah makan yang menjadi langganannya apabila dia tiba di kota itu. Pemilik rumah makan itu seorang nyonya bertubuh gemuk. Ia menyambut kedatangan Chu jiang dengan gembira. Sambil bertepuk tangan dia berseru. Ah, Kongcu sudah setengah tahun, kita tak bertemu. Silahkan masuk. Mana kudanya? Aku jalan kaki saja, Chu jiang tertawa. Ah, Kongcu tentu letih, silahkan beristirahat di ruang kebun belakang. To anio, aku hanya singgah makan saja terus akan melanjutkan perjalanan lagi. Sudah lama tak bertemu mengapa begitu terburu-buru. Chu jiang hanya tertawa dan terus masuk ke ruang belakang. Di belakang terdapat tiga buah halaman. Yang satu terang dan yang dua gelap. Di tengah halaman ditumbuhi dengan bunga-bungaan dan dihias dengan batu. Suasananya sunyi tenang. Chu jiang menuju ke ruang yang di tengah. Tak berapa lama pelayan mengantar minuman, buah-buahan dan handuk panas. Apakah Kongcu hendak minum arak ya? Sedikit saja. Pakai sayur apa? Biasa saja yang sering kumakan. Jongo segera keluar, Chu jiang duduk merenungkan semua pengalaman selama dalam perjalanannya. Ang Nio Chu, Liu Poan Koan, Si Jelita Ho Kiyong Hwa, Tian Hian Chu. Titik. Juga tentang suratnya yang hilang di pelana kuda. Dia heran memikirkan hal itu. Mengapa bukan uang atau perak yang di bekalnya yang hilang tetapi surat itu? Bukankah surat itu hanya sekedar memberi tahu kepada kedua orang tuanya tentang keadaan dirinya waktu itu? Apa guna orang itu mengambilnya? Dan pula, mengapa kuda si hijau sampai tertambat pada pohon si Yong itu? Setelah melalu lalang dalam lamunan, akhirnya pikirannya teringat kembali kepada si Jelita Ho Kiyong Hwa seorang nona yang cantik luar biasa tetapi menderita nasib yang malang. Membayangkan betapa dalam waktu sesingkat itu ada suatu perasaan yang menjalin hatinya dengan si Jelita, merahlah muka Chu Jiang. Diam-diam dia menyesal mengapa sekali sudah menolong nona itu. Ia tak mau menolong sampai akhir, membawanya ke rumah makan di situ. Tetapi ketika teringat bahwa rumah makan itu penuh dikunjungi dengan tetamu-tetamu yang pergi datang, padahal si Jelita itu sedang diburu oleh orang-orang gedung hitam, bukankah rumah makan itu akan terlibat? Tiba-tiba pelayan muncul dengan membawa hidangan yang dipesannya. Kemudian pelayan itu keluar lagi. Kini Chu Jiang duduk minum seorang diri. Pikirannya masih tertuju pada si Jelita. Ho Kiyong Hwa benar-benar seperti yang terlukis dalam suratan nasib, wanita cantik kebanyakan tentu bernasib malang. Sekonyong-konyong tirai pintu tersiak dan muncullah seorang lelaki berpakaian biru di pinggir pintu. Dia melangkah masuk tertawa sinis kepada Chu Jiang. Mau apa engkau bentak Chu Jiang? Lelaki itu lemparkan sebuah benda lalu berbalik tubuh dan melangkah keluar. Chu Jiang menyambuti benda itu dengan sumpitnya lalu berteriak, berhenti. Tetapi orang itu sudah menerobos keluar dan menghilang. Chu Jiang terpaksa tak dapat mengejar. Dia rasakan benda yang disumpitnya itu cukup berat. Ketika diamatinya ternyata sebuah tiat pei atau papan besi warna hitam, bagian tengahnya terdapat sebuah huruf yang menonjol dan berbunyi mati.